Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue Di kesempatan kali ini, di video ini saya akan memberikan beberapa publikasi yang mungkin sudah saya review sebelumnya Dan disini saya akan mengulas beberapa publikasi Binjaman lain, bunga paling rendah dan tenornya paling panjang Oke disini ini rekomendasi buat kalian yang mungkin ingin melakukan pengajuannya Jadi step pertama yang mungkin bisa kalian ajukan yaitu pada aplikasi Easy Cash Nah ini mungkin menurut saya aplikasi yang cukup mudah sekali Saat melakukan pendaftaran pun beberapa teman-teman ataupun bagi sebagian pengguna Lebih besar kemungkinan di ACC Dan untuk Easy Cash ini memberikan pinjaman dengan tenor kurang lebih 3-6 bulan Bagi kalian yang mungkin baru pertama registrasi dan sudah di ACC Nah ini saya rekomendasikan pertama Selain fiturnya mudah untuk pendaftaran di Easy Cash pun Kebanyakan dari teman-teman ataupun rekan-rekan yang lain Lebih banyak di ACC-nya daripada di tolaknya Nah kalian bisa coba daftaran langsung dan unduh aplikasi Easy Cash Dan video untuk step cara melakukan pembayarannya pun Sudah saya update keseluruhan Bagaimana cara melakukan pendaftaran Easy Cash Sehingga melakukan pengembalian Sampai melakukan pelunasan pada aplikasi Easy Cash Oke menurut saya kembali Disini saya akan mereview Nah sebelum kita masuk ke aplikasi yang sudah di review disini Saya akan melihatkan untuk aplikasi yang sebelumnya saya gunakan Ya untuk yang kedua disini Saya sarankan kepada kalian bisa menggunakan aplikasi Tunaiku Yang mana ini aplikasi yang dimiliki oleh Amar Bank Dari Bank Republik Indonesia juga Dan untuk limit dari Tunaiku cukup besar sekali ya Jika kalian menggunakan aplikasi ini Kemudian limit yang kalian dapatkan bisa mengajukan 15-20 juta rupiah Dengan turunnya sampai 24 bulan ataupun 2 tahun Oke ini aplikasi yang cukup mudah sekali Dan pendaftarannya hanya menggunakan KTP Tanpa melakukan pendaftaran Menggunakan MPP dan penggunaan BPJS Seperti beberapa platform yang lainnya Oke kemudian yang ketiga Disini saya anggap mungkin aplikasi yang ketiga Saya taruh di aplikasi aku laku ya Aplikasi Kedidivo mau saya Nah disini selain fiturnya mudah Untuk aplikasi Kedidivo pun Disini saya mendapatkan limit kurang lebih ada Ya 10 juta rupiah Dan untuk Kedidivo Cicilan yang saya dapatkan sampai 12 bulan Untuk limit totalnya 10 juta Dan maksimum tenor yang saya dapatkan disini 12 bulan Untuk pencaranya pun mudah Untuk Kedidivo Bisa dicapkan secara langsung Menggunakan fitur dari pinjaman tunai Kedidivo Ataupun dengan fitur scan Dan untuk Kedidivo ini Mungkin saya anggap adalah salah satu aplikasi pinjaman Dengan bunga yang paling rendah Kemudian untuk tenornya juga lumayan panjang Untuk Kedidivo sampai 12 bulan disini Namun untuk pendaftarannya juga Untuk Kedidivo Perlu melakukan upgrade ya Biasanya bagi nasabah Ataupun pengguna baru Kalian harus menginput Seperti NPP Dan juga PPCS Untuk memperbarui Ataupun menambahkan limit yang tersedia Pada aplikasi Kedidivo Kemudian yang ke bagian nomor 4 ya Disini masuk ke nomor 4 Adalah aplikasi Aku Laku Nah kita akan masuk Dan disini saya akan memperlihatkan Untuk limit yang saya miliki Pada Aku Laku yang tersedia disini Oke pada di ponsel sebelah kanan disini Untuk fitur palleternya belum aktif Dan untuk ponsel di sebelah kiri Fitur palleternya telah aktif Dan untuk limit yang saya dapatkan Pada ponsel sebelah kiri ini Total limit ada sampai 2.300.000 rupiah Atau 2.4 ya Untuk palleternya Atau fitur pinjaman Ataupun pinjaman tunainya Untuk di ponsel sebelah kanan disini Saya sudah memiliki fitur dari dana cicil Nah fiturnya berbeda ya Aku Laku memiliki 2 fitur pinjaman tunai Yang pertama ada fitur pinjaman tunai Yang 3 juta ini Kemudian fiturnya di dana cicil Fiturnya sampai limitnya 50 juta rupiah Dengan tenor pinjamannya hingga 20 bulan Nah kita cek tagihan di sebelah kiri Oke akan ada informasi seperti ini Dan total disini Tagihan yang pulaukan bayarkan pun muncul seperti ini Ada 195.637 rupiah Jatuh tampu di tanggal 10 April 2024 Kemudian disini ada ya Tanggal 24 April 2024 Untuk fitur dana cicilnya Lain halnya pada ponsel sebelah kanan Yang belum diaktifasi pada fitur dana cicil Nah ini tentu berbeda ya Di sebelah kanan Fiturnya dari pinjaman tunai Yang 3 juta rupiah tersebut Dan untuk di sebelah kiri Ini fiturnya dana cicil Yang mana ini bisa diajukan cicilannya Sampai dengan 12 bulan seperti sebelumnya Pendaftaran aku laku pun hanya menggunakan KTP Untuk prosesnya juga cepat Di malah hari Biasanya juga dapat dicairkan ya Aku laku ingin ini salah satu aplikasi Yang saya masih rekomendasikan juga Kepada teman-teman Yang mungkin kalian ingin melakukan pengajuan pinjam monolain Bunga rendah dan tenor panjang Kemudian lanjutkan kembali Ke pembahasan yang nomor 5 Disini saya rekomendasikan Buat kalian yang mungkin ingin melakukan pengajuannya Bisa ke bagian mono fitur dari Shopee Pinjam Oke kita akan melihatkan ke bagian mono akun Di bawah jauh kanan bawah Untuk ponsel sebelah kiri belum aktif ya Fitur Shopee Pinjamnya Namun di sebelah kanan sudah aktif Dan limit yang saya dapatkan Juga sangat besar sekali Ya limit Shopee Pinjam disini Saya mendapatkan sampai 17.330.000 rupiah Dengan tagginya disini sudah muncul Namun disini saya sedang mereview gagal bayar Dan kalian tidak boleh meniru ya Karena tidak disarankan sekali Melakukan gagal bayar pada aplikasi Yang sudah tertaftar di otor tajasa keuangan Oke disini ada fitur dari Shopee Payletter juga Yang mana di Shopee Payletter disini Kita akan cek Ya fitur Shopee Payletternya seperti biasa Limitnya bisa kita gunakan untuk berbelanja Dan Shopee ini memiliki 2 fitur pinjaman Untuk yang Shopee Payletter untuk belanja Dan Shopee Pinjam Itu adalah penarikan tunai ke rekening bank Nah di sebelah kiri belum aktif ya Untuk fitur dari Shopee Payletternya pun belum aktif Di bagian mono Shopee Pinjamnya pun disini belum aktif Hingga 50 juta Jadi kalian bisa aktifkan saja Pilih ke bagian mono profile seperti biasa Dan cek ke bagian mono SP Payletter Ataupun dari Shopee Pinjam Sesuai dari kebutuhan yang ingin kalian ajukan pada aplikasi Shopee Oke kemudian yang ke nomor 6 disini Saya masih merekomendasikan ada aplikasi Adagami Nah ini Adagami juga Pendaftarannya mudah sekali Ini kemarin saya baru melakukan pendaftaran di Adagami Dan limitnya dapat sampai kurang lebihnya 5 jutaan ya Oke 5 jutaan kurang lebih Namun disini sudah saya pakai Dan tenornya lumayan besar sekali Dari Adagami disini Untuk tenor sampai kurang lebihnya disini 9 bulan Yang ini adalah fitur yang bisa kalian gunakan Jika memang kalian ingin mengeluarkan fitur Adagami ini Dengan periode 9 bulan Untuk cicilannya pun Nanti akan ada rewet Rincian disini ya Untuk pembayaran perperiodenya berapa Informasi pelancaranya berapa Nanti kalian boleh cek saja Dan langsung kembali disini Untuk yang ke bagian nomor 7 ya Untuk yang nomor 7 disini Kalian bisa menggunakan dari home credit Yang mana ini adalah salah satu aplikasi yang bisa kalian gunakan Untuk berbelanja secara online Ada bagian fitur dana cicilnya juga Atau fitur pinjaman tunai Kita akan masuk terlebih dahulu Oke saya telah masuk Dan disini untuk home credit Ada 2 limit Dan 2 limit ini bisa kalian ajukan Sebagai pinjaman tunai Yang pertama disini Fitur pembiayaan Yang mana untuk fitur ini Limitnya sampai 30 juta rupiah Di review sebelumnya Saya menemukan limit pembiayaan 15 juta rupiah Dan itu sudah saya gunakan Untuk berbelanja Kemudian ada fitur dari home credit Pair nanti di bawah kanan atas Nah di bagian sini Ini adalah salah satu fitur Yang bisa kalian gunakan Untuk pengajuan pinjaman secara online Yang mana ini adalah pinjamannya Cair ke rekening bank yang kalian gunakan Alat-alatnya seperti itu ya Kalau mungkin Ini melakukan pengajuan Di aplikasi untuk berbelanja Saran saya Kalian bisa gunakan aplikasi Dari home credit ini Yang mana limitnya cukup besar sekali Sampai 50 juta rupiah Itu pun untuk nasabah Yang pertama kali melakukan pendaftaran Di aplikasi home credit Ya beberapa aplikasi Yang sudah saya sebutkan Dan berhasil dulu aplikasi fitur Yang bisa kita gunakan Untuk berbelanja juga ya Sama ya Bukan cuma home credit Mungkin fitur-fitur yang lain pun sama Namun berbeda untuk cara Dan penggunaannya Kalau boleh cek saja Untuk para fitur yang tersedia Seperti untuk Pelleter dari Akulaku ini Bisa untuk berbelanja Pada aplikasi Akulaku Pelleter dari Shopee pun Bisa berbelanja di Shopee Pelleter dari Bukalapak pun Bisa dibelanjakan Menggunakan fitur yang tersedia Pada aplikasi Bukalapak Oke kebagian nomor 8 Ini aplikasi Bukalapak ya Walaupun disini Untuk limit dari Pelleternya masih sedikit Namun untuk pencairan Ataupun fitur Pinjamannya cukup lumayan ya Dan prosesnya juga cepat Untuk limit pertama kemarin Saya mendapatkan 500 ribu rupiah Dan untuk Pelleter Bukalapak ini Dimiliki Ataupun power rate By Gredivo Nah jadi ini Bukalapak sudah bekerja Dengan aplikasi Gredivo ini Yang mana sebagai fitur Pinjam meminjam Secara online ya Kalian boleh gunakan saja Bura aplikasi ini Nah untuk Rekomendasi aplikasi yang lain pun Yang sudah saya review Dan mungkin Sudah dilonasi Ada rupiah cepat Kemudian ada Dana rupiah Kemudian ada Kredit pinter juga Kemudian ada Dari Finplus Dan beberapa aplikasi yang lain Boleh kalian cek Di channel youtube ini Fikur check continue Ketikan juga Aplikasi pinjaman tujuan Ataupun aplikasi pinjaman Yang akan kalian gunakan Nanti akan muncul lah Untuk review-review Yang sudah saya buat Dan boleh kalian cek saja Limit yang saya dapatkan Pada aplikasi track guide Jadi bagitahu beberapa Aplikasi pinjaman Bunga rendah dengan Tenor panjang Untuk teman-teman Yang mungkin kalian Masih ada Pertanyaan Silahkan bisa Sertakan saja Di bawah kolom komentar Semoga informasinya Beranfaat Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye-bye